Kuts, langsung saja komentarnya mengenai persiapan tim PSS secara umum bagaimana? Secara umum PSS sudah siap untuk pertandingan besok, dari keantisipasi Madura juga, terus evaluasi pelandingan lawan Arema juga. Untuk besok kita siap. Pertanyaan yang sama juga, kesiapannya untuk Bagus Terwanto dan juga teman-teman pemain yang lain bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman, kami siap untuk pertandingan besok. Kami akan habis-habisan di situ sekuat tenaga dan bisa mencuri poin satu ataupun tiga. Yang penting kita harus maksimal di pertandingan. Kut sebutu, Madura United dua pertandingan terakhir mengalami kekalahan. Komentar Kut sebutu mengenai kekuatan Madura sendiri seperti apa? Madura banyak berubah ya. Kalian lihat di pertandingan terakhir, sebetulnya ada chance untuk dia comeback ya. Dan saya lihat juga kekuatan Madura ini sangat-sangat bagus dari segala lini. Apalagi kemarin cuma kehilangan KDK TV, apa kehilangan Jameson, tenaga KDK TV ya. Tapi dengan kondisi sekarang, kita lihat ini patut sangat diwaspadai. Kalau untuk Bagus, sebagai pemain yang berposisi sebagai back sayap, melihat lini serang terutama dari sayap-sayap Madura bagaimana? Ya, lini serang dari sayap-sayap Madura cukup tajam. Saya putaran pertama juga mengalami lawan Madura juga lewat sayap-sayap. Tapi kita juga harus jangan lengat di situ. Kita juga antisipasi. Dari putaran pertama kita harus evaluasi. Juga saling mengingatkan di situ untuk pemain-pemain kita. Coach, di pertandingan terakhir melawan Arema, sebenarnya PSS cukup dominan, tapi sayangnya kebobulan 2 gol. Evaluasinya apa, Coach? Evaluasi kedewasaan ya saat bermainnya. Karena begitu kita sebenarnya di awal pertama kita sudah memegangkan dari permainan. Tapi waktu kedua kita, karena ada beberapa kesalahan yang mendasar saja saya pikir. Jadi ini jadi pelajaran, jadi pelanaman untuk melawan Madura. Dan ini ada baiknya dari pertandingan lawan Arema itu. Kita jadi tahu semua dengan kualitas kita, dengan kekurangan kita. Jadi kita udah, kita coba untuk perbaiki di sesi latihan, dan tiga kali kita latihan. Coach, untuk besok, kira-kira ada pemain yang absen karena cedera atau akumulasi, guys? Semua siap ya. Semua siap. Nggak ada kendala di kita. Tinggal kita melihat kondisi terakhir para pemain di besok baru kita lihat juga hasil BCS. Semoga aman, semoga ini yang kita harapkan itu. Coach, ada pertanyaan. Harapan untuk Wanderlewitz di pertandingan besok bagaimana sebagai striker? Harapan, ya, tidak terlalu banyak di luar box penalti ya. Nah, kita butuh skor, butuh skor. Dan juga harapan bisa tampil lepas. Saya pikir kemarin juga sudah cukup lumayan, tinggal belum bikin gol aja ya. Karena ada beberapa chance, dia mestinya bikin gol. Mungkin besok hari baiknya, dia. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan media? Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi primates conference dari tim PSS Leman di akhirnya. Terima kasih banyak, Coach Putu. Terima kasih juga banyak. Terima kasih juga banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.